Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata cara pengambilan PIN PPDB Jatim 2022 untuk tingkat SMA dan SMK Sebelum video ini saya lanjutkan, ada baiknya silakan diperhatikan dulu untuk jadwal pengambilan PIN itu antara tanggal 2 sampai tanggal 18 Juni 2022 Jadi di luar tanggal itu kita tidak bisa mengakses atau mengambil PIN karena video ini dibuat sebelum PPDB atau PIN dibuka maka jika ada perubahan teknis PPDB akan diperbarui di kotak deskripsi video di bawah itu Untuk itu jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru tentang PPDB 2022 Kita mulai untuk pengambilan PIN Untuk login itu syaratnya harus ada NPSN, NISN dan tanggal lahir Untuk melihat NPSN dan NISN silakan dilihat di kotak deskripsi video Di situ sudah ada link videonya Kemudian tanggal lahir Nah untuk pengisian PIN identitas PIN yang diperlukan adalah kartu keluarga dan surat keterangan domisili Kita mulai saja Untuk memulai mengambil PIN silakan dibuka Chrome-nya kemudian ketikkan di atas sendiri ppdb.jatimprof.go.id Nanti akan keluar halaman seperti ini Silakan klik main menu Kemudian klik pra-pendaftaran Kemudian klik ambil PIN Nah ini adalah menu untuk login pengambilan PIN Silakan diisi dulu NPSN-nya Kemudian isi NISN kalian Kemudian isi tanggal lahir kalian Di sini tanggal lahir Untuk pengetikan tanggal sudah disediakan secara digital Setelah itu centang saya bukan robot di kotak capta Selanjutnya klik login Silakan diperhatikan Di sini kita sudah masuk di halaman pengambilan PIN Cek dulu identitas kalian Apakah sudah benar namanya Jika data yang tertera tidak sesuai Maka silakan lapor kepada sekolah ya Kemudian di bawah ini Ada pengisian data KK Jadi dalam kondisi normal kita pakai KK Jika kalian Pindah tugas atau mengikuti orang tua Maka yang harus kalian sediakan adalah Surat keterangan domisili Jika mondok di pesantren Juga menggunakan surat keterangan domisili Jika terkena bencana alam Kalian juga harus menyediakan surat keterangan domisili Kita scroll ke atas Di bawah ada data kartu keluarga Silakan pilih provinsi Kemudian pilih kabupaten Kalian berada Pilih kecamatan kalian Berdomisili Kemudian ketik Desa atau keluarga kalian bertempat tinggal Masukkan NIK NIK itu sebelahnya nama ya Kalau di dalam kartu keluarga Kemudian nomor KK Nomor KK itu di atas sendiri yang besar Kemudian masukkan nomor HP atau nomor WA Yang aktif Agar bisa dihubungi Kemudian Jangan lupa memasukkan tanggal penerbitan KK Tanggal penerbitan KK itu yang bawah sendiri Kita scroll ke atas Masukkan jalan tempat tinggal Cukup jalan saja anak-anak ya Karena untuk desa dan RT RW itu sudah disediakan disini Masukkan RT tempat tinggal kalian Kemudian RW Setelah itu Unggah kartu keluarga Klik di foto kartu keluarga ini Untuk mengunggah KK Perhatikan disini Harap mengunggah file berupa gambar jernih Gambar jernih Usahakan jangan sampai kabur gambarnya Ukuran minimumnya 100 KB Maksimumnya 2 MB Klik Tambah file Kemudian Pilih kamera Posisikan seperti ini Jadi semuanya jelas Agar bisa dibaca Jika sudah selesai Klik OK Disini sudah ada keterangannya Besar file kalian Masih kurang jelas Silahkan dihapus dan diulangi lagi Jika sudah jelas Klik mulai unggah Oke Maka Akan menjadi seperti ini Ini adalah Ini adalah nama file foto KK yang diunggah Kemudian klik berikutnya Nah Nanti ada Peringatan Apakah Kalian sudah yakin dengan isian data kalian Pastikan data yang terisi adalah milik anda Jika belum yakin Silahkan klik belum yakin Jika sudah yakin Klik Saya sudah yakin Langkah berikutnya adalah memilih lokasi rumah Oke ya Silahkan klik Ambil lokasi Namun sebelumnya silahkan dibaca dulu Ya Jadi lokasi ini berdasarkan KK Atau surat keterangan domisili Yang sebelumnya kita masukkan Klik ambil lokasi Nah Kalau sudah seperti ini Kita bisa memperbesar atau menggeser Persis Sesuai dengan tempat tinggal kita Jika sudah presisi Silahkan pilih lokasi Di sini adalah lokasi Tempat tinggal kalian Latitude sekian Longitude sekian Jika dirasa Tidak benar Atau bukan tempat tinggal kalian Silahkan klik ganti lokasi Oke ya Jika sudah sesuai Maka kalian scroll ke atas Kemudian klik Lanjutkan proses Nah di sini sudah Ada informasi Cek ulang 2-3 hari Kemudian login ulang Pada menu ambil pin Untuk melihat status verifikasi anda Oke Kemudian di bawah ini Ada nama lengkap Ya silahkan di cek dulu Apakah sudah sesuai Kemudian di sini ada nilai rapor Data lokasi Alamat Ini apakah sesuai dengan Peta Geser ke atas Nah di sini di bawahnya Itu ada Data kartu keluarga Kabupaten Kejamatan Desa NIK Nomor KK HP Jalan RT Dan RW Kemudian di bawah ini Ada Foto KK Ya Jika sudah sesuai Silahkan klik kirim Perlu diketahui Untuk pin itu Tidak bisa langsung Jadi seketika itu Jadi harus menunggu Dua sampai tiga hari lagi Untuk itu Login Login lagi Antara dua sampai tiga hari Kemudian Untuk mengunduh pin Loginnya sama seperti tadi Nah nanti Akan keluar seperti ini Selamat pengambilan pin Telah berhasil dilaksanakan Namanya Ini NASN nya sekian Pin nya sekian Simpan pin ini baik-baik Ya Jadi jangan sampai hilang Nanti pin ini Akan dipakai Untuk Mendaftar Di setiap jalur Tahap satu Sampai dengan Tahap lima Sekali lagi Jika ada Perubahan teknis Pengambilan pin Maka akan Ada perbaikan Akan saya Berikan panduan Yang baru Di kolom Deskripsi Video di bawah Saya kira cukup sekian Ada kurang lebih Ada kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh